yang dikerjakan itu lebih dari satu jadi biasakan menggunakan begin dan end tapi jangan menggunakan yang bergerak seperti ini ini khusus untuk satu baris tapi kalau dua baris tidak akan bisa dia hanya akan mengerjakan satu baris saja tapi kalau menggunakan begin dan end dia bisa mengerjakan yang lebih dari satu baris kemudian penggunaan begin kondisinya menggunakan begin dan else seperti ini juga terkhusus untuk else di atasnya itu jangan menggunakan titik koma ya kalau di delki ya nanti kalau ketemu di php itu pasti ada titik koma juga setiap akhir daripada perintah tapi khusus di apa nama delki itu sebelum else itu jangan ada titik koma ya ini temannya ya jadi begin kemudian penyataan apa kemudian end kemudian jangan ada titik koma kemudian else baru begin lagi dan end lagi jadi paham ya gunanya ya aduh iya pak iya pak ya oke kemudian untuk contoh penyataan di bahasa pengulamanya tip contohnya nilai lebih besar sama dengan 50 dan kemudian show message adalah selamat anda lulus kalau menggunakan begin dan end lebih seperti ini jadi kalian tinggal tambahkan begin dan end di akhir apa namanya penyataan jadi ini menampilkan kalau misalnya nilainya itu lebih besar 50 maka dia akan menampilkan show message atau menampilkan di dialognya itu pesan selamat anda lulus nilai ini bisa dari inputan bisa dari apa namanya hard core terbanyakan inputan jadi nilai ini berkonversi nanti kalau kalian masukkan nilainya itu di apa namanya edit box jadi disini dikonversi dulu nilai ini jadi apa namanya str to in dalam kurung nama text formnya apa dot titik text tutup kurung baru lebih besar sama dengan 50 makanya akan apa namanya otomatisnya jadi kalian tinggal masukkan aja nilainya itu mau kalian jadi lebih dinamis penggunaannya biasakan menggunakan begin dan end seperti ini kemudian bagaimana penggunaan else else seperti ini kalau cuma satu baris sebelum else sama juga jangan ada titik koma disini lihat disini jangan ada titik koma kemudian dikutin else kemudian pesannya apa kemudian tutup di titik koma kalau menggunakan begin juga sama begin kemudian end nnya itu jangan ada titik koma kemudian else intinya adalah sebelum else jangan ada titik koma kalau misalkan seperti ini ada else seperti ini berarti apa namanya program itu pasti akan selalu di eksekusi kalau kondisinya di atas nilainya true atau benar nilainya nilainya adalah 60 berarti 60 lebih besar sama dengan 50 berarti kan benar tuh 60 lebih besar sama dengan 50 berarti 10 berarti yang dikerjakan adalah ini tapi kalau nilainya yang 40 4 itu kalau lebih besar sama dengan 50 berarti false yang dikerjakan bawahnya masuk ke else ini jadi suami set anda tidak tulis jadi penggunaan if dan else ini digunakan untuk menjawab pertanyaan semua kondisi artinya apapun apa namanya inputan pasti akan dijawab oleh program dikerjakan tapi kalau tidak ada else nilainya yang kemudian yang turunnya saja yang benar saja begitu nah bagaimana kalau kondisinya lebih dari 1 tadi kan gampang ya nilai lebih besar 50 kemudian begin n kemudian else bagaimana kalau kondisinya lebih dari apa namanya 2 kondisinya kemudian seperti ini tinggal ditambahkan saja nilainya berapa nilai kemudian kemudian begin sumber setnya apa kemudian ditutup dengan n else lagi kemudian nilai lagi begin lagi jangan lupa disini jangan ada apa namanya seperti itu ya kalau ada lagi kalau panjang ini 80 50 30 atau yang lain itu penggunaannya adalah seperti ini else nya 22 kali else yang terakhir itu pastikan ada nilai defaultnya jadi ini paling akhir itu lah defaultnya jadi kalau misalkan kondisi yang atas tidak terpenuhi dia akan ujakan yang paling betul akhirnya nilai default kalau di atas tidak terpenuhi sampai sini ada pertanyaan komentar silakan bisa dipahami ya bisa dipahami bisa dipahami ya oke kemudian selain daripada if then else itu ada namanya case kita 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 kemudian kita 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 ya ya hmm gak baik nih hai 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 Masih bala nyimak kan? Masih ya? Ini akan menggunakan kondisi case. Kalau kalian punya jaman dengan if then as, kalian bisa menggunakan case. Jadi sama saja gitu ya. Kalau if then ini kan contohnya yang apa namanya, yang tipenya adalah integer ya, angka ya. Nah, contohnya adalah tadi gitu ya, if then nilai lebih besar 50, then gitu ya. Kalau ini adalah tipenya adalah nilai angka atau integer atau... Karena tipenya angka lah intinya ya, entah itu bilangan bulan, entah itu bilangan yang lain. Angka, penggunaan seperti ini. Tapi kalau string lebih gampang lagi, kalian tambahkan string aja di sini ya. Jadi jangan pakai, oh itu sama dengan nggak? Biasanya kalau string itu menggunanya sama dengan gitu ya. Jadi mengecek nilai string inputan dengan string yang dikendaki itu sama apa nggak gitu ya. Seperti itu. Jadi tinggal kasih putih koma saja di atasnya. String. Nah, di atas case juga sama, biasanya case itu digunakan untuk... Pertama adalah untuk rings, nilai. Untuk nilai dari 100 sampai dengan berapa gitu ya, pernyataan case. Ataupun juga buat case untuk menentukan huruf. Intinya adalah case ini digunakan untuk urutan biasanya. Contohnya kalau urutan angka, biasanya buat mengecek nilai. Jadi penggunanya adalah seperti ini case. Kemudian nilainya apa? Case nilai, berarti nilainya adalah nilai parameter ya. Jadi harus convert dulu. Jadi harus di-convert textbook-nya. Contohnya kalian masukkan 50 di textbook. Kemudian di-convert. String to in. Kemudian sama dengan disini ada nilai. Berarti nilainya akan masuk ke sini. Kalau dia 100, dia akan menunjukkan ini. Kemudian antara 80.2x99. Yang munculkan apa? Ini yang? Aku belum di-convert ya. Oke. Seperti ini. Nah, kalau 50 sama dengan 79, dia akan munculkan apa? Kemudian di-convert. Ada else di sini. Else-nya apa? Nilai default-nya apa? Kalau apa namanya? Parameter yang di atasnya itu tidak memenuhi syarat. Dia akan menunjukkan ini. Nilainya kurang dan tidak ulus. Kemudian di-convert dengan end. Jadi, boleh menggunakan i, boleh menggunakan case. Dan case juga bisa digunakan untuk tipe selain apa namanya? Urutan atau angka. Bisa juga dengan case yang urutan untuk grup tertentu. Biasanya ngecek grup, I, U, O, mesin-mesinnya adalah promokal. Kalau enggak, grup konsonan. Jadi, buat mengecek, urutan lah. Intinya case itu cocok untuk urutan. Tapi kalau untuk buat ngecek nilai yang berbeda-beda, itu nggak bisa. Harus menggunakan if yang atas. Itu perbedaannya. Yang tanggalnya adalah ini. Di sini ada kom jurusan dan harga. Ini ada KB jurusan dan juga kombo jurusan dan juga harga. Kita akan coba praktek aja ya, langsung ya. Penggunaannya ya. Bisa? Jom? Saya buka ya. Oke, kalian boleh buka. Kita bareng-bareng keardingannya. Ini lagi buka, ini. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Kenapa? Oke, saya simpen di mana lagi. Saya pilih pola dulu di sini ya. Ini materinya apa namanya? Percambangan ya. Oke, saya bikin projek baru di sini. New official application. Oke, saya pilihkan ke sini. File save all di sini. Saya langsung save aja ya. Itu, di sini saya pilih ini ya. Polanya. Itu percambangan. Di sini unitnya, projeknya, percambangan ya. Oke. Ini saya debikan font-nya ya, biar gede. Kemudian di sini ada apa? Coba lihat. Oke, ini kan banyak ya. Script-scriptnya ya. Ada jurusan, Yogyakarta, gitu ya. Nah, seperti ini kan. Sering harga, cari total, cari harga. Ya. Kemudian USB itu macem-macem ya. Jadi, komponensi digunakan ada namanya. Yang pertama itu adalah kumbobok. Kita akan coba yang kumbobok. Jadi, saya bikin kotak-kotak aja di sini ya. Supaya nanti mod ya. Jadi, saya gede-kan aja ininya. Kemudian, saya taruh panel di sini ya. Di sini, cari aja di sini. Di tab. Apa namanya. Nah, di tab standar ada panel. Kita taruh aja di sini. Supaya kita taruhnya nanti di sini semua ya. Yang di sini untuk kapal gitu ya. Kita taruh tombol-tombol di sini. Jadi, biar gak usah bikin projek-projek baru lagi. Ini panelnya, saya kosongkan captionnya. Seperti ini. Saya copy aja di sini. Kemudian, saya kasih kotaknya di sini biar lebih enak. Di sini adalah, Faktor inner-nya adalah lower. Nah, seperti ini. Kemudian, saya copy-copy aja ini ya. Nah, seperti ini. Nah, buat kondisi nanti yang lain. Saya kelihatan ya. Lagi pada prakteknya nih. Bisa ya, bikin panelnya ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau ada, bawahnya tambah lagi begini. Kita pakai ini dulu aja. Kemudian, di sini kita akan praktek untuk percabangan komponen yang digunakan. Atau objek yang sering digunakan. Pertama adalah kububok ya. Kububok. Nah, kalau bingung, cari aja di search di sini ya. Ini kombo. Kombo ya. Nah, di sini. P-kombo-bok. Tetap standar ada. Gambarnya adalah seperti ini. Yang ini ya. Nah, kena klik aja di sini kombo-boknya. Kemudian, edit. Tambahkan aja di bawahnya. Ya. Kemudian, caption. Penomen labelnya, tambahkan dua di sini. Seperti aja di sini. Seperti aja di sini, jurusan dan harga ya sini ya. Ini jurusan. Di sini, kita rupanya ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Kemudian, klik tombol harga edisi dengan script berikut. Ini cara cari harga button-nya. Kita gunakan button di sini. Kalau button ada dua ya kan. Bisa menggunakan button di tab standar. Eh, button. Atau di tab edisional. Tapi di sini ada namanya T-bit DTN. Lebih banyak. Bedanya adalah kalau tab standar itu nggak bisa kalian tambahkan gambar. Tapi kalau T-bit DTN, kalian bisa tambahkan gambar di sini. Oke. Di sini. Ini cari harga. Dan kita tambahkan kalau menggunakan B-bit DTN. Ada namanya di sini. Apa namanya. Jadi ya. Di bagi image apa di sini. Sama saya ganti kainnya. Di. Apa ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini. 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 Seperti ini. Saya klikkan aja. Kemudian yang berikutnya. setiap objek kita harus beli nama terutama objek objek yang kita gunakan untuk pertama adalah kombo-boknya kita kasih nama cb underscore bisa lihat saja disini ya oke kemudian ini saya kasih nama cb underscore jurusan cb underscore jurusan ya kemudian bawahnya intinya namenya disini jadi apa tadi oke harga oke underscore harga ya nah seperti ini kemudian textnya saya hapus supaya kosong oke lalu kita akan coding nama produk sudah ada semua kan oke nah kemudian yang berikutnya untuk menentukan apa namanya di kombo-bok itu kalian pilihnya adalah ini kan ada pilihan Jakarta Yogyakarta Surabaya kan ya Jakarta Yogyakarta Surabaya kombo-boknya kita tambahkan disini ada namanya kombo-bok itu punya property namanya item disebelah kiri ini kan ada yang klik aja disini ya kalian tulis aja disini adalah Jakarta Jakarta kemudian Yogyakarta dan klik OK kemudian kalian cari disini apa namanya bedanya namanya tombol cari TBL cari ya name-nya ya name-nya ddr1 2 kali di install ya oke nah mungkin seperti ini ya sekarang digaalkan coding aja disini disini biasakan kalau mau coding kalian tambahkan spasi dua kali ya jadi biar melihatnya enak nanti jadi itu standar daripada kita coding sebuah bahasa pengunggaman biar melihatnya enak disini ada if gb gbh kalau gbh kalian akan ada kontrol spasi ya akan menunggu gbh gbh sama dengan nah ini tipenya adalah string ya kalau tipenya string sekian kalian tinggal pakai kutip aja disini kalau tadi kan kalau punya tadi dikondisikan tipenya adalah integer kalau ini kebetulan string kalian tambah atau tambahkan aja disini jadi enak gak pakai konvensi lagi tapi kalau itu angka lagi konvensi dulu entah itu str2in entah itu str2currency atau str2 apa namanya yang lain kemudian jenis apa kemudian mati lagi 2 spasi kemudian e e kontrol spasi disini ada e apa disini e nah e harga tipen text sama dengan tipenya ya tipenya sama dengan lainnya adalah 10 ribu ya 10 ribu ini karena text ini adalah tipenya string berarti kan masukkan string aja jangan angkanya jangan angka murni jadi gak usah comfort lagi gitu kemudian disini ada else ya contohnya tadi else gitu ya setelnya apa jangan pakai titik koma gitu ya if lagi disini kalian boleh else nya disini boleh if nya disini ya atau biasanya pakai if nya langsung di satu baris ini lagi tipenya lagi di urusan titik text titik 2 oke ingat disini jangan pakai titik titik 2 ya kalau di dalam kondisi ya dalam percapangan jangan pakai titik 2 langsung aja sama dengan speedenya adalah apalagi maen 20 30 20 copy aja disini biar gampang ya copy lagi disini Adalah Surabaya Disini Disini 30.000 Dan disini ada Else, jadi gak usah Kalau udah kondisi langsung else aja Jangan pake if lagi Karena ini ada nilai defaultnya Yarka adalah 0 Disini kalian akan Oke, kayak gitu Dan kalian coba running disini Saya simpen dulu semuanya Dan saya running aja disini Nah tinggal saya pilih disini Jelusannya Jakarta, saya cari harga Otomatis 1.000 Saya ganti juga Jakarta, saya ganti jadi 20.000 Surabaya 20.000, kalau kosong Saya cari harga 0 Oke, bisa? Bisa ya? Halo? Bisa? Bisa ya? Sama Pak Gimana? Ada kesulitan? Bagi-bagi semuanya? Itu yang harga Itu yang harga Pakai bukan Ombudbox ya Oh ini T-Edit namanya Kalau yang cari harga itu Cari Apa namanya, nama label itu Nama label apa? Harga Oh, ada nih Paletnya Palet Paletnya, di paletnya Di standar lah Setup-standar semua ini Oh iya Di standar Kalau bingung Di buku ininya juga ada ya Petunjuknya ya Memobok Menggunakan apa Oke Yang berikutnya Saya teruskan ya Seli ya Terus ya Yang berikutnya Yang sering dipakai berikutnya Adalah Namanya adalah Radio Button Saya kasih caption disini ya Ini adalah Di sini Ini Tabelnya Si captionnya Ya Penggunaan Apa namanya Hubu Blog ya Di sini Oke Saya tahu disini Penggunaan disini adalah Radio Button Ya Biar kalian Paham ya Oke Radio Button Itu propertinya Menggunakan Check gitu ya Jadi kalau Radio Button itu kan Kita klik gitu ya Jadi ada situ Ada satu gitu ya Namanya Radio Button Nah Cara ngeceknya Kalau tadi adalah Tipe Pumbu Blog Tadi adalah Tipenya adalah Ngeceknya lah Tipe text Tapi kalau Radio Button Itu adalah Check Karena Radio Buttonnya Tipenya integer Tipenya adalah Boolean Jadi Checknya Tumat of false Radio Button Kita tambahkan Ada tipe Radio Button Di sini Lulusan dan harga Penggunaannya Masih ada yang masuk Ini semua Ini semua pada Ini kan Pada Paktik Semua enggak Ini Iya pak Oke Radio Button Nama 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 Batunya Apa Di sini Nama Tadi Ada Di sini Ada E harga Lagi ya E harga Lagi Berarti Ini jangan sampai Sama ya Nama Objeknya Kalau tadi Ada E harga Saya ganti E harga 2 ya Ini E harga E harga E harga E harga 1 ya Gantinya ya Saya ganti E harga Saya copy aja Cuman Property name Saya ganti Harganya E harganya Adalah Ini Jadi E harga Property name Name Nah Ini Jadi E harga E Handler score Harga 2 ya E 1 Tadi E harga 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 Kemudian Atasnya Pilihan Standar Ada juga Di sini Ada Namanya Radio Button Karena kita Mengenai Ini Radio Button Ada berapa Itu Tiga ya Tapi Sebelum Itu Ada Kotak Radio Grup Saja Radio Radio Button Mana Radio Button Ini Saya Tambahkan Tiga Satu Di sini Dua Kemudian Tiga ya Satu lagi Tiga Saya Geser Saja Ini Tiga ya Itu Biar Tiba Saja Biar Tiba Cara Munculin Dastanda Ad Oh Di sini Mas Klik Kanan Di sini Manti Atas Sampai Klik Kanan Klik Kanan Di Kanan Terus Disitu Komponen Di Contreng Oh Ini Sampai Lebih 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 Ya Ya Oke Kepertamuan Kedua Tidak Hadir Kemarin Mas Saya Waktu itu Lagi Ini Tau Pak Kemudian Yang Berikutnya Kita Kasih Nama Di Sini Adalah Radio Nya Oke Ini Radio Group Yang Pertama Pake Ini Dulu Ya Pake Nya Adalah Radio Button Jadi Kita Kasih Nama Radio Nya R.B. Jakarta Disini Adalah Jakarta Jakarta Ini R.B. Nya Adalah R.B. Jakarta Nya R.B. R.B. Jakarta Kemudian Ini Adalah R.B. Yogyakarta R.B. Underscore Dan Kasih Nama Disini Adalah Jakarta Dan Yang Ketiga Adalah Surabaya Sampai Nya L.B. Sampai Oke Buttonnya Saya Menjaga Tambahkan Lagi Disini Tab Adisional Setel Disini Ini Kainnya Kainnya Saya Ganti Disini Adalah Oke Atau Yes Boleh Duga Saya Ganti Jadi Yes Saya Ganti Kapsen Jadi Cari Harga Cari Tanda Dan Cepet Dua Kali Disini Oke Kalian Tinggal Is Disini Is Kondisinya Adalah Boleh Antinya Kalau Radial Button Jadi Nama RBI Apa RBI Underscore Jakarta Titik Cek Gitu Ya Property Yang Kita Gunakan Buat Ceket Nya Sama Dengan Apa Kalau Misalkan Dipilih Jadi Ceknya Dan True Ya True Gitu True Kalau Dicek Sama Dengan True Kalau Misalkan Dison Rank Apa Yang Terjadi Sini Kulai Disini Akhir Tanya Copy Dari Disini Kemudian S Lagi Disini RBI Ada Tali Nanti Ada Disini RBI Apa Copy Disini Sini Mungkin Saya Tambahkan Satu Lagi Lagi Gantian Nama RB Nya RB Apa Yogyakarta Surabaya Yogyakarta Surabaya Yogyakarta Yogyakarta Berapa 20 Itu Tadi Nanti Adalah Surabaya Oke Disini Ada Else Oke Kalian Juga Running Disini Nah Ini Yang pertama Kumbunya Masih Jalan Tadi Pilih Jakarta Tidak Sama Oke Salah Ini Kalian Ganti Disini Bukan E Harga Tadi Namenya Disini Adalah E Harga 2 Harga Satu Ya Satu 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 Saya Ganti Jakarta Jakarta Seperti Sudabaya Oke Ini 2000 Disini 30 Oke Oke, saya bisa aduk tangan Saya bisa langsung dengan ini Halo, kau langsung ikut gak nih? Ikutin gak nih? Kalian ikutin gak? Simpah Kamu nanya pak? Ya Kamu nanya pak? Ya, silahkan Kau punya saya yang tadi yang button kedua di klik itu Kalau di double click munculnya yang tadi pak Yang ICB dulu Yang pertama pak Oke Itu kamu copy paste berarti ya Kamu copy paste ya mbak Kalau copy paste kliknya kayak gini Diklik yang kedua Kemudian hilangkan dulu di eventnya Kemudian on clicknya itu dihapus mbak Disini dihapus kemudian klik dua kali Nah ini kan on clicknya itu pasti pakai btn yang pertama tadi gitu ya Jadi dihapus dulu on click disininya Eventnya Dan diklikin seperti ini di event Kemudian dihapus aja seperti ini Kemudian klik dua kali Ya, kliknya kayak gitu Kalau kalian copy paste ya Karena kalau copy paste itu berarti Semua objek dan juga softnya itu akan ngikutin yang punya yang pertama Gitu Terutama di eventnya Eventnya masih ngikut gitu ya Jadi harus eventnya diganti Dihapus on clicknya Dihapus seperti ini Kemudian baru klik dua kali Ya, akan muncul yang kosongnya Itu ya mbak ya Bisa? Iya bisa pak Makasih pak Oke Yang lain kayak gitu itu penting ya Kalau kalian mulai klik paste Hati-hati Oke, yang berikutnya Yang ketiga Komponen yang digunakan untuk percayaan yang ketiga adalah Kalau tadi Apa namanya Radio Radio button Satu lagi ada juga pembahannya Atau kakaknya Itu menggunakan radio Group Kalau tadi Kalau radio button Itu mainnya di Boolean true-nya Tapi kalau di radio group Itu udah disediakan Kalian timba Tambahkan itemnya apa Gitu Contohnya kita akan menggunakan Radio group Itu letaknya disini Di tab Mana ini Oke, radio group ada di tempat standar ya Disini kalian klik aja ya Radio group Yang paling kanan Kedua Ketiga dari kanan ya Di tab standar Taruh aja disini Nah dia akan muncul namanya radio group Iya Nah disini saya ganti nama captionnya gitu ya Radio groupnya saya ganti jadi Pilih Jurusan ya Nah seperti ini Kemudian bagian menambahkan isinya Isinya bukan sampai komponen lagi Kalian tinggal Cari aja yang namanya property gitu ya Namanya item Ya disini Kalian klik aja disini Ya Pertama adalah Jakarta Ini kan Disini ada Apa namanya Jakarta Yogyakarta Oke Kemudian Surabaya Kemudian klik oke Ingat ya Kita mainnya berarti kalau misalnya Menggunakan Grup Radio group Itu Proper yang giniakan adalah Ini Nomornya Jadi yang pertama itu Jadi yang pertama itu Jakarta Baris pertama yang ini Itu indeksnya adalah 0 Mulai dari 0 Jadi semacam Reak Raya gitu kan Dari Reak Raya itu kan Mulai dari 0 ya Nah dari Jakarta itu Indeksnya adalah 0 Jadi Jakarta indeksnya 1 Sulabaya indeksnya 3 Melindeksnya dari 0 ya Kemudian disini ada Harga ya Disini harga Seperti dari atas aja ya Disini saya ganti jadi harga 2 Name nya E harga 2 Oke Kemudian saya copy aja Dari atas disini Kemudian Saya ganti Cari harganya Di eventnya Yang sama Sama mbak cari Siapa Ini eventnya Yang kita bawa Dari tombol cari yang atas Saya Klik aja disini Saya klik 2 kali Jadi kosong Seperti ini Kemudian Senama Ininya BTN nya Saya ganti Name nya Bisa diganti Bisa Enggak ya Teman memudahkan aja Ini BTN BTN Underscore Cari Cari grup Radio grup Cari radio grup Biar enggak bingung aja Ketika kita baca prosedurnya, skripnya ini pengennya siapa Klik lokali disini Jadi yang dipaca adalah radio groupnya Kita kasih nama dulu ya Yang kita kasih nama Radio groupnya adalah RG Jurusan Radio group jurusan Ini adalah RG Jadi radio group RG-Jurusan Oke, kemudian kita coding disini Ini ada RG Radio group jurusan Kita item index ya Karena kita akan membaca indexnya Kalau misalnya indexnya itu 0 Maka yang dibaca adalah Dari Jakarta Jadi kita pilih apa disini Harga 2 nya Ini ada RG RG Kemudian Else nya juga sama Else Jadi disini ada else RG yang atas Ya Ini RG 2 Ini else lagi Kemudian di bawahnya ada else lagi disini ya Else Kemudian Harga 2 sama dengan 0 RG 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 Kita coba jalankan disini Saya ganti dulu Ini adalah Apa tadi Penggunaan RG 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 Ini semuanya akan jalan Semua gitu ya Surabaya 0 Jakarta Cari 2000 Yogyakarta 20 RG 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 Ibu ada yang ikutin kan ya? Bapak ada sepi-sepi aja nih. Ikutin, Pak. Yang lain? Yang lain, Khusna? Ikutin, Pak. Pak, Hailey. Yo, yang lain mana? 39 mahasiswa ini, para DM aja. Lagi dikerjaan, Pak. Eh, dia lagi kerja. Yang lain? Saya lagi rekam, Pak. Yang lain? Yang lain mana nih? Bapak cuma... Bapak, Pak. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, gitu ya. Ini kalau kalian gak pakai, ya akan bisa ya. Ini yang berikutnya. Radio Group sudah, Compu Group sudah, Radio Button sudah. Yang berikutnya adalah Checkbox. Nah, Checkbox. Seperti ini gitu ya. Kalau Radio Group dan Radio Button tadi hanya bisa dipilih satu. Tapi kalau ada pilihan berikutnya, kalau kalian bisa memilih lebih dari satu, gitu ya. Itu menggunakan Checkbox. Kita akan ganti di sini. Kita akan menggunakan Checkbox. Ini penggunaan Checkbox. Penggunaan. Oke, dengan Checkbox. Oke, saya copy aja di sini, ada gila, gitu ya. Sama datangnya aja yang ini ya. Ini saya ganti namanya. Ini saya ganti. Eventnya saya hapus. Ini namanya jadi saya ganti juga untuk editnya. Tadi yang itu yang dicari harga ada tanda centring-nya itu pakai apa ya, Pak? Centring apa yang mana? Oh, kain. Saya mau putih kain, Mbak. K-I-N-D, Mbak. Tidak berbeda di situ. Jadi, akan muncul di situ centring-nya atau tanda surang atau apa yang lain. Tergantung kain-nya, Pak. K-I-N-D, Mbak. Di propertinya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, tinggal di-ganti-ganti sini aja nanti. TN dari Checkbox. Ini Checkbox ada di sini juga, nih. Ini yang. Yang satu. Checkbox-nya adalah makanan juga, nih. Satu, dua, tiga. Satu. Dua. Tiga, ya. Di sini ada Capture Makanan. Tiga, ya. 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 hai 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 oke berikutnya kita akan coding disini harga tiga ya kalau itu apa yang dicek kita gantong ini apa Oh namanya ceket gitu ya kalau tadi adalah kalau apa namanya radio grup itu adalah item indeksnya kalau kombo itu adalah kalau kombo itu adalah teksnya kemudian ke radio button itu adalah ceknya sama dengan ini juga cekbok juga itu adalah ceknya kita ganti ini disini cek apa namanya cek TV coca-cola ya namanya kita ganti ini cek TV Hai ini cek TV Fanta Hai ini saya ganti recording karena oke belum bisa ganti ini saya hapus eventnya disini ini nanti dia kosong aku masih mutut ya Hai nanti aku saja disini Hai dan saya berdua kali nah seperti ini oke kita namanya apa tadi CBI ya CBI CBI anda suka apa tadi CBI Coca-cola ini adalah Hai ini harga tiga ya Hai apa itu Hai kalau ada total ya total sama dengan nol berarti ini disini ada namanya ini ada penjubahkan jadi ini variabel baru buat pembantunya jadi ada konfeksi nanti ini ada part ini adalah total Hai tetap disitulah sama dengan nol berarti b2 Hai Hai kaya ya Hai ini Hai sama kita inisiasasi dulu totalnya itu titik 2 sama dengan 0 ya ini belum dihitung, kita nolkan dulu biar nilainya tidak nol jadi harus 0 harga 3 sama dengan ini tidak konfeksi, berarti disini adalah langsung saja disini total gitu ya titik 2 sama dengan total plus ini 2.500 ya bisa-bisa kalau ini tidak pakai else ya, karena ini adalah penjumahan tapi Coca-Cola sampai itu akan 2.500 ini 2.250 2.000 2.000 di sini Coca-Cola ada, satu lagi ya ma spread kompan spread, ini kanta ya oke, baru kemudian total, ini namanya total bukan harga ya ini total di sini namanya total E harga ya E harga E harga Sama dengan langsung kontraksi Totalnya berapa ya Kontraksi berarti Integent In Di balik ya Intu Intu str Dalam kurung disini adalah totalnya Nah seperti ini Kita jalankan ya Kita jalankan Karena benar nilainya Sprite itu Coca-Cola Ditambah Bisa di harganya Rp 2.500 Kalau ditambah Dia beli Tambah beli Sprite Jadi kan Coca-Cola Tambah Sprite Jadinya Rp 2.500 Kalau semuanya dibeli Jadi nomor itu Rp 2.500 Seperti itu Oke Bisa Bisa ya Oke Yang berikutnya Kalian Coba Kerjakan ya Yang berapa ini Ini contohnya adalah Jakarta Seperti Blah-blah-blah Baik ya 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 Begini deh Kita kerjakan yang terakhir nih ya Yang Percabangan banyak kondisi Ya Bagaimana nih Saya udah ngomong panjang Maaf Pak Edema Ini Pak Halo Pak Tadi Yang sentang itu saya belum ketemu Pak Yang mana Yang mana Coba belum aku Ini Yang Sentang tadi Pak Yang Yang bakteng lebih Sepang ada Sentang biru Sepang hijau Sepang Nah itu gimana sih Pak Kain Ini kan klik aja Disini ada namanya Polokoti Kain Tapi kamu Buttonnya Pak Jangan kita standar ya Pakainya di additional ya Button Apa namanya Button itu ada dua Ada tab standard Ada additional Kalau di tab standard itu Nggak bisa diapain Cuma bisa tulisan saja Tapi kalau di tab additional Ada button lagi Namanya BGTN itu Kalian bisa tambahkan gambarnya Yang ini mas Oh Standard Ya Ya Ada lagi Silahkan Oke kita tambahkan jurusan ya Saya pepet-pepetin ini ya Saya pepet-pepetin aja Biar muat Nanti Yang ini Saya taruh di paling bawah ya Saya giniin ya Ini ya Saya ketikkan Kemudian setelah Saya taruh bawah Seperti ini Oke Oke Saya tambahkan Kedikan Saya tarik lagi ke bawah Oke Lalu saya tambahkan disini Panel lagi Oke baru Tengah tengah sini Agak gede Menampung yang tadi Sampahnya Panelnya saya kosongkan Ininya Capsennya Kemudian saya akan judul disini Yaitu ini adalah Perjabangan dengan banyak kondisi Oke Kasusnya adalah Ada namanya Angkutan Perusahaan namanya Jalan terus Punya Kertuan harga itu Kalau ke Jakarta itu Kalau misalnya Tiket eksekutif itu Rp70.000 Harganya Kalau kelas bisnis Ke Jakarta itu Rp40.000 Kalau ekonomi Ke Jakarta itu Adalah Apa namanya Rp10.000 Beda lagi Kalau ke Solo Yang kelas Solo Kelas eksekutif itu Rp80.000 Kelas bisnis Rp50.000 Ekonomi Rp20.000 Dan misalnya Ke Surabaya Kalian bisa lihat Segeri harganya Dengan ada kondisi lagi Tiket sudah tertera Nilai harganya ada Tapi ternyata Kon ada diskon Ada promo Promo nya apa Promonya adalah Kalau misalnya Kursus Ke Surabaya Dengan judulan Ekonomi Atau Ke Solo Yang eksekutif itu Dapat diskon 10% Inkomplek kan Nah dari Kasus di atas Diketahui bahwa Ada beberapa pejabangan Yang diperlukan Kejabangannya apa Kejabangannya adalah Untuk menentukan harga tiket Disarankan kepada Dua kondisi Yaitu Jurusan dan kelas Yang diambil Jadi harus cek dulu Kelasnya Kelasnya apa Dan jurusannya apa Kalau ketemu jurusan Ekonomi Ke Surabaya Berarti dapat diskon 10% Atau ketemu Kondisinya itu Pergi ke Solo Tiketnya Sepulit Diskon 10% juga Selain itu Tidak diskon Sesuai dengan harga Yang terterai Logikanya akan begitu Kemudian Percampangan ini Akan menentukan diskon Yang hanya diberikan Untuk jurusan Dan kelas Tentu saja Disinnya seperti ini Kita desain Ini ada jurusan Disinnya ada kelas Ini menggunakan radio group Ini menggunakan radio Apa namanya Button Ini radio group Ini radio button Jadi kita akan gunakan Radio group Dua radio group Eh dua radio Yaitu radio group Satu lagi radio button Nah bisa juga Kalian menggunakan radio group Semua Tidak masalah juga Bentuk Kalau contoh disini Menggunakan radio group Dan radio button Oke Kita akan gunakan Sesuai contoh disini Yang sama Nanti kalau kalian Lupa atau Bingung Bisa melihat di Manual yang disini Pak Mau tanya pak Group box Untuk apa ya Pak Group box Untuk apa pak Group box Untuk menempatkan Itu mas Radio group Untuk menentukan radio buttonnya Group box Tidak ada reaksi Itu ya pak ya Gimana Group box Ya group box Itu tidak ada Reaksinya pak ya Gak ada Gak ada Ya cuman buat Ngumpulin saja mas Gak ada Gak ada Apa-apa dia Gak ada Penggunaannya Group box itu Digunakan buat Menempatkan ini aja Komponen Biar gampang Ya Ini group box Satu lagi adalah Radio group ya Tuh Ikut pertanyaannya ya Di group box Gak ada apa-apa Cuman buat ngumpulin saja Enaknya dikumpulin apa Biar kalau Dikeser-geser Itu ngikut Semua gitu loh Baiklah terima kasih Oke Kita ganti Jurusan ini kelas Ini jurusan Ini kelas Ini yang menekan radio Baken Satu Dua Tiga Satunya adalah Menggunakan Apa namanya Radio group ya Ini radio group Tadi mainnya Di property item ya Property item Kelas Executing Bisnis Ekonomi Itu item Ini Executing Oke Kemudian Bisnis Kemudian Ekonomi ya Oke Oke Disini Nah Kita harus muntul ya Kemudian yang berikutnya Ada apa Bahwanya Ada banyak tiket Bayar Kopi aja Disini Setelah Atas Tadi Tidak Dari Property item Ini Ini Adalah Banyak tiket Dari Sim Ent voci aja Dari Tidak Bota terima kasih 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 terima kasih